Terima kasih Anda masih menyaksikan tajam berita Jember. Pemirsa seekor hiu paus jenis Ringkeden Taipo sepanjang 5,2 meter ditemukan mati terdampar di pantai Nyamplong, Kobong, Kecamatan Gumuk Mas Jember. Proses evakuasi yang dilakukan petugas sempat mengalami kesulitan dikarenakan ukuran hiu yang sangat besar. Di pantai Nyamplong, Kobong, Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas Jember inilah. Seekor hiu paus jenis Ringkeden Taipo yang memiliki panjang sekitar 7 meter, lebar 1,5 meter, dan berat 1,5 ton terdampar dalam kondisi mati. Terdamparnya ikan yang dilindungi tersebut diduga akibat cuaca buruk di pantai Selatan, termasuk ombak yang sangat besar hingga menyebabkan ikan tersebut terdorong ke pinggir pantai. AKP Muhammad Naika saat pulai di Polis Jember mengatakan bahwa proses evakuasi hiu paus tersebut sempat mengalami kesulitan dikarenakan ukurannya yang sangat besar. Proses evakuasi tersebut dibantu oleh anggota Polsek Gumuk Mas, Dinas Perikanan, dan warga setempat. Hiu paus tersebut nantinya akan dikuburkan di daratan tepi pantai agar tidak menjadi tontonan warga di sekitar pantai Nyamplong, Kobong. Tontonan, dan warga setempat. Kita berupaya mencari alat-alat seperti biku dan mungkin alat yang lain yang jelas akan kita upayakan. Yang jelas cuaca karena menurut perkiraan BMKG cuaca di Samudai Jiria dan pantai Latang, lembadan, jembatan, jembatan, jembatan. Sampai satu minggu ke depan sehingga cuaca sangat buruk, angin kecahan dan melembang sangat tinggi. Dan di pantai cuaca sehingga mereka akan jika ikan ini terdapat di daratan.